Hai 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 guys ketemu lagi dengan Pekang Madura merupakan salah satu pulau di Indonesia dan terkenal dengan kuliner khasnya seperti sate dan soto berada di bagian timur pulau Jawa ternyata Madura juga memiliki banyak tempat wisata keren yang tidak kalah dengan destinasi lokal lainnya logis dari pantai gua kolam renang hingga tempat api yang tidak pernah padam menjadi daya tarik tersendiri dari tempat wisata di Madura mau tahu dimana tempatnya namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat tayangan berikut ini jangan lupa di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga di tekan tombol like-nya dan tak kalah pentingnya jangan lupa di tekan gambar loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang menikmati tayangan-tayangan berikutnya wukit kapur arusbaya bagi sobat pekam yang belum pernah ke Madura objek wisata yang satu ini harus masuk ke dalam lokasi liburan kamu sekarang telus terletak di desa berbeluk kecamatan arusbaya bangkalan Madura pada awalnya tempat ini merupakan sebuah tambang kapur biasa dengan dinding sisa pahatan keunikan bukit kapur ini terletak pada warna dinding kapurnya yang agak kemirhan berbeda dari lainnya sisa-sisa sil tambang menimbulkan corak yang unik pada bagian dinding kapur penasaran gak guys kolam renang gua pote berenang di sebuah taman wisata air sudah biasa tempat wisata di Madura yang satu ini menawarkan sensasi benar berenang yang berbeda kolam renang gua pote merupakan sebuah objek wisata air yang cukup unik loh guys karena kolam renangnya berada di yantara tebing dinamakan gua pote karena berada di sekitar gua putih yaitu tebing-tebing kapur kolam renang ini terletak di desa cetih bangkalan Madura dan butuh waktu sekitar 20 menit kesini dari jembatan Suramadu api abadi Madura pernah mendengar tempat wisata bernama kit of hell di Turministan gak guys sebuah lubang berisi api yang tidak pernah padam ini ternyata juga ada di Indonesia logis terletak di desa larangan tokol kecamatan telanakan tempat wisata di Madura ini memiliki jarak sekitar 4 km dari pusat kota pemekasan sobat bekam bisa melihat beberapa api yang muncul dari bawah tanah di tempat ini kili labeg pernah dengar objek wisata kili terawangan di lombok kan sobat bekam ternyata ada tempat wisata di Madura yang tidak kalah kerennya yaitu kili labeg disini kamu bisa merasakan indahnya laut biru dan pasir putih pantai yang indah pemandangan serta suasana di tempat ini membuat kamu seperti serasa di pulau Maladewa lo guys ternyata di dalam sebuah pulau dengan luas sekitar lima hektar tempat wisata di Madura ini bisa dicapai melalui dua pelabuhan yakni pelabuhan gelanget dan pelabuhan Tanjung dengan jarak tempuh sekitar satu sampai dua jam menuju kili labeg masjid agung semeneb masjid ini telah dibangun sejak tahun 1779 dan sering menjadi tempat wisata di Madura untuk wisata religi bangunan masjid yang memiliki warna dominan kuning dan putih terlihat indah berpadu dengan desain as arstiktur yang klasik dengan bangunan masjid terkena unsur Tionghoa Jawa sehingga Madura membuat masjid ini sering menjadi objek foto para turis terima kasih terima kasih selamat menikmati